Halo, selamat datang lagi dengan Bunda Didi. Sore ini aku mau baking nih. Nah, aku senang banget karena sore ini walaupun sibuk, aku sudah bisa bikin cemilan atau snack untuk yoda. Nah, kali ini biar gak repot, aku mau pakai tepung premix siap pakai dari Marisa Food. Nah, ini aku punya beberapa pilihan. Ada sifon cake, kemudian ada pancake, dan ada brownies. Nah, ini aku mau tanya yoda dulu, dia mau coba yang mana dulu, nanti tinggal aku bikin. Oh ya, selain tepung cake, tepung pancake, Marisa Food ini juga ada produk baru, tepung bergedel atau strawberry potato. Nah, ini tepung bergedel siap pakai. Nanti aku mau coba juga yang ini. Oke, aku siapin peralatan dulu ya. Nanti aku menunjukin hasilnya. Nah, yang mau aku coba pertama, aku penasaran dengan sifon pandan dari Marisa Food ini. Nah, cara bikinnya juga mudah banget. Tinggal masukkan ke mangkuk adonan, tambahkan telur, kemudian tambahkan santan kental, sesuai instruksi dikemasan ya. Lalu kocok rata sekitar 10 menit. Nah, selanjutnya tinggal tuang adonan ke loyang, lalu panggang 170 derajat Celcius, sekitar 50 menit. Nah, seperti ini hasilnya. Sifon cake pandan yang gurih, lembut, dan wangi aroma pandan. Nah, selanjutnya aku mau coba yang Marisa Brownies. Nah, ini juga cara bikinnya gampang banget. Tinggal masukkan ke mangkuk adonan, tambahkan telur, kemudian tambahkan minyak goreng. Instruksinya udah dari kemasan ya. Nah, ini lalu tinggal dikocok hingga mengental sekitar 5 menit. Selanjutnya, tuang ke loyang, lalu panggang selama 30 menit sampai 40 menit, di suhu 170 derajat. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya aku mau bikin pancake, pakai tepung pancake dari Marisa Food. Nah, ini cara bikinnya gampang banget. Tinggal ditambah 150 ml air, lalu diaduk rata. Langsung dipanggang deh. Nah, seperti ini mangangnya juga cepat banget matangnya, jadi ini super praktis. Jangan lupa sajikan dengan coklat topping dari Marisa Food juga ya. Nih, kata Yoda enak pancake-nya. Nah, ini nih yang bikin aku penasaran. Adonan bergedel siap pakai dari Marisa Food. Ini cara bikinnya juga gampang. Tinggal dituang di mangkuk kasih air panas. Tapi, aku mau tambahkan ayam cincang dan juga bawang goreng, biar tambah enak bergedelnya. Selanjutnya, tambahkan air sedikit demi sedikit, aduk rata. Lalu, lakukan hingga air habis. Kemudian, cicipi rasa dulu ya. Nah, adonan tinggal dibentuk sesuai selera. Aku bikin seperti bergedel biasa. Lalu, dicelup kocokkan telur. Dan digoreng seperti biasa. Nah, ini hasilnya bergedel Marisa Food yang praktis dan rasanya enak.